Salam budaya Jadi di kesempatan kali ini Saya akan Unboxing Salah satu Bagian yang terpenting Dari gelah tangkit Nah jadi apakah itu Nanti saya akan Buka Supaya kita bisa lihat Bersama-sama Nah jadi Ini saya dapatkan Apapun saya order dari Saudara kita yang berada di Yogyakarta Nah jadi beliau Berdomisili di Yogyakarta Dan beliau juga merupakan Warga Ataupun berasal dari Kalimantan Barat Nah jadi Langsung saja saya buka Seperti apa Nah jadi untuk Tangkit Ataupun Perang tangkin Merupakan Senjata khas Dari Kalimantan Barat Jadi bagian yang terpenting Selain bilah Adalah Bagian pegangan Ataupun Kalau mandau Istilahnya gagang Nah jadi yang sering Kita dengar Kita dengar Tentang Bilah tangkin Adalah Logam kuningan Atau tampuk Di bagian ujung Yaitu Potek Dalam bahasa Dayak-dayak Potek Dalam bahasa kami Kutik Jadi Untuk barangnya Seperti ini Dan menurut Kepercayaan dari Beberapa Tetua-tetua adat Jadi jika Sebuah mandau Tangkin Memiliki Kekuatan Ataupun Diisi Kekuatan magis Jadi Letak Roh Dari Aparalel Luhur Adalah berada Di Potek tersebut Nah dari sebab itu Potek itu sangat Penting Jadi tidak bisa Sembarangan dibuat Untuk potek ini Ukurannya tidak Begitu besar Nah nanti Saya akan Pasangkan di Bilah tangkin Dan seperti Apabilahnya Bisa Sahabat Saris Lihat di Video yang Ini Nah jadi Sudah saya Unboxing Bilah tangkinnya Oke Sahabat Saris Nah Jadi Seperti inilah Potek Dari Kuningan Kuningan Ataupun Campuran Tembaga Logam Kuningan Tangkin yang Memiliki Kekuatan magis Nah jadi Inilah Tempat Bersemayamnya Kekuatan Dari Kekuatan magis Tersebut Jadi berada Di potek ini Nah dan Saya Sudah order Dua Karena Bilah yang Bilah tangkin Yang ada juga Dua Jadi inilah Yang dimaksud Dengan Potek Yaitu Logam kuningan Yang ada Di Bilah tangkin Jadi Bentuknya Menyerupai Stupa Candi Nah dan Ini juga Memiliki Makna Khusus Nantinya Saya akan Terangkan Apa makna Dari Bentuk Potek Ini Oke Sahabat Saris Nah Saya akan Lanjutkan Mengerjakan Tangkin Ataupun Memasangkan Potek Ini Tetapi Untuk Sahabat Sahabat Yang baru Bergabung Dan Ingin Tahu Informasi Apa Tentang Tangkin Silakan Subscribe Channel Ini Jika Sudah Terima Kasih Jadi Saya selalu Mengajak Sahabat Sahabat Saris Untuk Lebih Peduli Dengan Adat Dan Budaya Saya rasa Cukup Seperti Ini Pembahasan Kali Ini Jika Ada Saran Masukkan Silakan Di Kolom Komentar Sampai Berjumpa Di Video Video Saya Yang Berikutnya Salam Budaya Berikutnya Terima kasih.